Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kang kan kemarin KLB Demokrat ya ya di Sibolangit Nah tapi ini ada komentar Kang saya dapat dari grup nih kebetulan komentar dari Ahmad Hozinuddin sastrawan politik menariknya titelnya sastrawan politik politik dibuat sastra atau sastra dipolitisasi denger aja lah gimana komentarnya lanjut ya Kang yuk Demokrat nampak mulai mengoptimasi oposisi-oposisi setelah berapa kali gagal merapat ke istana Oh ya yang tadi langsung ke bahas disini juga terus kubu PD SBY tidak boleh digabah bukan soal apakah KLB sesuai ADART atau tidak tapi yang patut diwaspadai adalah keterpihakan dan keterlibatan istana dalam kisruh perubutan tahta Demokrat PD KLB memiliki kans besar melenggang ke pemilu dan pilpres 2024 karena masih memiliki waktu untuk konsolidasi sambil menunggu otorisasi kepengurusan dari Kemenkumham ini bukan soal siapa yang cerdik saya akui SBY cerdik tapi saat ini Jokowi yang punya kuasa meminjam istilah yang dipopulerkan Yusril segudang ilmu pengetahuan akan kalah dengan segenggam kekuasaan segudang ilmu pengetahuan itu akan kalah oleh segenggam kekuasaan mantap sekali itu Bang Yusril Bung Yusril ya benar itu kan terbukti berkali-kali mau saya buat apapun sepintar apapun profesor berkumpul pakar berkumpul kalau kekuasaan dari atas sudah pilih pilih tombol tes udah selesai Hai istilah ini saya jadi ingat sama salah satu orang yang saya ngefanskan siapa Mardigu kenapa Mardigu tuh kan di belakangnya orang-orang yang pintar semua dia bilang kan bahkan ada lebih dari lima orang profesor katanya di belakangnya yang membuat dia membuat berbagai analisis-analisis gitu analisis-analisis geopolitik geoeconomis segala macam tapi saat kita todong saat masyarakat menodong dia untuk menjadi penguasa terjun ke politik dia selalu nolak ini gimana ini kalau misalkan meminjam istilah Yusril berarti sebanyak apapun orang-orang pintar di belakang Mardigu akan sulit kalau Mardigu tidak mau untuk terjun ke wilayah kekuasaan ya kan kalau di Islam itu kan kita tidak memilih tidak boleh memilih orang yang ingin dipilih Oh iya mungkin-mungkin Mardigu apa bicaranya saja nggak mau tapi tapi kalau kita tunjuk kita paksa kita dorong-dorong kita kan ya sudah kalau saya dipercaya saya didorong-dorong ya saya maju lah bisa aja begitu nanti bahkan Cak Nun juga katanya sangat mendorong dia untuk begitu kan muridnya Cak Nun itu burunya Mardigu ya sama kabarnya ya 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 walaupun guru itu harusnya dihitungnya jangka panjang biasanya orang memang dibilang guru itu ketika kita sudah berguru ke orang tersebut dalam hitungan tahunan dan betul-betul mengikuti semua arahannya bukan sekali baca bukunya sekali denger ceramahnya kemudian dia guru saya kan banyak yang begitu-begitu sekarang ya ya kita lihatlah saya juga kan ada di grup WhatsApp ada yang satu grup sama Mardigu dan sebenarnya jarang juga bicara politik satu dua kali aja sisanya ngomongin bisnis tapi kita lihat saja kan orang kepentingannya juga banyak ya bisa jadi memapa banyak membahas bisnis yang biar setelah berkuasa nanti dia tidak korupsi dia tidak mengambil uang pemerintah uang rakyat karena dia sudah kaya dari bisnisnya tapi kan politisi juga kaya-kaya tapi kalau sudah jadi manusia ya emang nafsunya begitu ya udah punya motor pengen mobil pengen mobil pengen rumah udah punya rumah pengen punya dua rumah punya dua rumah pengen vila pengen helikopter terus aja udah dia punya segalanya pengen dosa ya lanjutkan ya aduh bercanda gue kubu PDSBY tercukup meyakinkan publik dan internal kadar partai tetapi terpaksa berkompromi untuk dapat iba dari istana Oh yang konferensi pers saya ya minta ke Jokowi ke Yasona buat tidak ngeluarin SK itu sehingga mimpi dinasti SBY tak akan dihapus oleh kesonggongan dinasti Kaisang bisa diwujudkan dulu kan SBY yang berkuasa sekarang tadi Kaisang yang berkuasa Jokowi yang berkuasa tapi memang benar sih kalau harus dibuat Kaisang yang berkuasa kan Kenapa sekadar jadi wali kota dia berkuasa banget tuh nyuruh-nyuruh menteri-menteri Gibrang ya Kaisang sebentar lagi nyusul jangan-jangan Kaisang sebagai pengusaha juga nanti jadi saya nyuruh-nyuruh menteri juga ya atau sebenarnya sudah cuman tidak di-publish kalau gimana bicaranya di-publish ya bahkan setelah kemarin apa minta vaksin diprioritaskan di Solo itu mintanya ke pemerintah pusat ke Pak Jokowi ke bapaknya sendiri pun bisa via WhatsApp gitu kan yang kedua minta menhub menyelesaikan real layang di Solo itu padahal bukan program dia ngelanjutin yang sebelumnya yang terakhir saya dengar juga dia minta sepak bola Biala Menpora finalnya di Solo jadi banyak permintaan ini anaknya mungkin kurang dipenuhi kasih saya kecilnya kira-kira muang sanggup minta ini minta itu minta segala macem harusnya pemimpin itu menunjukkan hasil kerjaan ini saya atau kalau ya kan baru juga berapa hari ngejabat jadi wali kota ya udah nggak apa-apa tapi wujudkan ini rencana kerja saya saya akan membangun konsolidasi dengan ini dengan ini ini janji 100 hari kerja saya bukan minta ini minta itu ya udah saya bahas itu aneh kan kalau misalkan Menteri menurut sama wali kota harusnya kan wali kota yang menurut sama Menteri iya lanjutnya kan juga paragraf lagi nih jika PDSBY mengadopsi sikap Satria sebagaimana yang diinstruksikan oleh AHY maka tak ada lagi kompromi pilihannya hanya melawan dan menang bersama rakyat apalagi posisi kekuasaan rezim saat ini mulai rapuh jika PDSBY mau menyatukan kekuatan partai dengan kaum oposan oposisi maksudnya kan kaum oposan khususnya gerakan rakyat sudah pasti demokrat dapat berdiri tegak dengan wajah berwibawa dengan wajah berwibawa tanpa perlu mengemis legitimasi politik dari istana ya tapi kan ini retorika ya dikatakan mau pilihannya ini menurut Pak siapa Pak sastrawan politik itu pilihannya hanya melawan dan menang bersama rakyat ya lagi-lagi itu makan statement yang keterucap dari mulut ini agak kontradiksi saya kira dengan tulisan yang sebelumnya kan ujungnya adalah SKA Kemen Umam dia pilih mana kalau dia pilih versi KLB yang Pak Muldoko berarti ini kan bubar nih AHY bubar tetapi kalau kalau dalam konteks perjuangan bukan sekedar nama bisa nyambu artinya ya sudah kalaupun nanti SK Kemen Umam diberikannya ke Muldoko dan versi KLB Demokrat maka Demokrat versi SB AHY bikin partai baru Partai Demokrat perjuangan ya atau ini kan kemudian kemudian masuk ke sini melawan dan menang bersama rakyat nah itu benar bisa tapi kalau tetap ujung-ujungnya bikin mengikut SK ya nggak ada apa tadi ya atau namanya jangan ini Demokrat perjuangan apa kan kalau di tiktok suka ada tuh Demokrat asli PDA Partai Demokrat asli menarik itu bisa jadi diusulkan ya mungkin jadi judul Tandel terus ini kan kalau kemungkinan yang kedua seandainya nih kan oposisi dua doang kan ya sekarang hanya Demokrat sama PKS seandainya bener yang versi KLB ini yang disahkan berarti kan sebuah berarti SBY sama AHY itu itu jadi Ronin lah nggak punya tempat kalau gabung sama PKS gimana dengan syarat mungkin dengan syarat begini kalau PKS kan syarat tidak akan ditokohkan hanya menjadi kadar partai seperti yang lain aja gitu seribu persen tidak mungkin Partai Demokrat pernah begitu sangat besar dengan posisi PKS kecil gitu bahkan PKS yang ikut ke demokrasinya Demokrat jadi itu sih nggak mungkin ini urusannya urusan marwah harga diri Partai Demokrat yang lebih mungkin sih bikin partai baru tapi ada analisa yang menarik lagi kan orang-orang yang berada di belakang panggung politik itu kan konon katanya justru orang-orang itulah yang memegang peranan yang sebenarnya di percaturan politik Indonesia ini kan semuanya arena-arena pekan catur kan termasuk SBY sekalipun gitu kalau dianggap kingmaker-nya SBY eh kingmaker-nya Demokrat ya dia ada di pekan caturnya gitu kan sebagai raja gitu nah yang mengendalikannya kan yang di luar papan itu ya betul analisa yang analisa selintas rakyat jelata yang bodoh ini mungkin bisa jadi ini yang di luar papan caturnya ini meneskemakan ke SBY untuk membuat sebuah drama politik seperti yang terjadi di saat ini jadi munculnya serangan Muldoko dan Merizal dan sebagainya terhadap PD itu sebetulnya sandiwara untuk menaikkan untuk menaikkan citra Demokrat dan Demokrat suaranya kecil sekarang nah atas kasus ini aja naik tuh AHY popularitas elektabilitasnya naik apalagi sekarang setelah nanti SK Kemen Humham tidak diberikan kepada Muldoko naik tuh kalau jadi partai baru tetap naik jadi partai baru kemungkinan besar juga naik jadi bisa jadi ini juga sekedar bagi-bagi kekuasaan aja oke Pak Muldoko saya kasih Demokrat ya nih nanti SBY jadi AHY bikin partai baru yang sudah dipastikan ini berdasarkan kalkulasi para ahli strategi politik ini akan dengan cepat seperti partai umat aja kan luar biasa dia sudah elektabilitasnya mengalahkan partai PAN jadi bisa jadi nanti partai Demokratnya SBY bikin partai baru kemudian dengan waktu yang singkat kita menyalip partai Demokratnya sendiri jadi semua ini hanya dagelan bisa jadi ya begitu gitu ya kita ngobrol-ngobrol begini juga kita anggap aja kita mengomentari dagelan kan kalaupun memang itu dagelan tapi kalau itu serius ya kita doakan bahwa yang berada di jalan yang benarlah yang dilancarkan oleh Allah karena kan kita mah pengamat berita saja kita juga enggak nyoblos di Demokrat kok beda-beda nyoblos nanti di Dima beda-beda closing statement jadi ini cuma komentar kita berdua bahwa hitunglah bagaikan ibu-ibu yang nonton sinetron dikomentarin gitu aja gereget-geregetnya ada marah-marahnya ada gitu kan tapi ya pemainnya bukan kita kita hanya mengomentari aja dan kita tidak berperan apapun dengan apa yang terjadi di layar kaca iya siapa kita lah hanya buih di lautan tapi kalau buih-buih ini berkumpul netizen rakyat jelata semuanya kompak ini bisa jadi kekuatan dasyat buat mendorong pemerintah garah yang ya lebih lebih membawa aspirasi rakyat ending sinetron pun bisa diubah kalau fansnya semua nah itu ya udah ya sekian dari kami mohon maaf kalau kami ada-ada salah kata kesalahan ada pada diri kami sebagai manusia kesempurnaan hanya milik Allah sebenar wa ta'ala Allah alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perubahan salam perubahan